Lanjutkan dan katakan kepada saya lebih banyak mengenai metode yang membuat orang terbawa arus menuju neraka bersama anda. Saya menyebabkan orang terbawa arus di dalam setiap masalah melalui mana saya bisa mengontrol pikiran mandiri dan tindakan mereka. Sebagai contoh, ambillah masalah kesehatan. Saya membuat orang-orang makan terlalu banyak makanan dari jenis yang salah. Ini menimbulkan masalah pencernaan dan menghancurkan kekuatan pikiran yang akurat. Jika sekolah negeri dan gereja mengajari anak-anak untuk makan dengan tepat, maka akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap tujuan saya. Perkabinan Saya membuat laki-laki dan wanita terbawa arus ketika masuk ke perkabinan tanpa rencana atau tujuan yang dirancang untuk mengubah hubungan itu menjadi harmonis. Inilah salah satu metode saya yang paling efektif dalam menubah orang menjadi muda terbawa arus. Saya menyebabkan orang-orang yang menikah bertengkar dan memprotes satu sama lain tentang masalah uang. Saya membuat mereka bertengkar mengenai cara membesarkan anak-anak. Saya melibatkan mereka dalam kontroversi yang tidak menyenangkan tentang hubungan inti mereka dan menimbulkan ketidaksepakatan akan teman-teman dan aktivitas sosial. Saya membuat mereka tetap sibuk mencari kesalahan satu sama lain sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan hal lain guna mematahkan kebiasaan terbawa arus. Pekerjaan saya mengajari orang-orang untuk mencari muda terbawa arus dengan membuat mereka menerima saja pekerjaan pertama yang mereka temukan sekeluarnya dari sekolah. Tanpa tujuan yang pasti, kecuali untuk mencari penghasilan. Melalui dikini, saya menahan jutaan manusia dalam rasa takut akan kemiskinan sepanjang hidupnya. Melalui rasa takut ini, saya membimbing mereka dengan perlahan namun pasti. Untuk maju sampai mencapai titik yang bila melampauinya, tak ada seorang pun yang mampu mematahkan kebiasaan terbawa arus. Tabungan, saya membuat manusia menghabiskan uangnya dengan bebas dan hanya sedikit menabung atau tidak sama sekali. Sampai saya mendapat kontrol seutuhnya atas mereka, melalui rasa takut akan kemiskinan. Lingkungan, saya menyebabkan manusia terseret ke dalam lingkungan yang tidak harmonis dan tidak menyenangkan di rumah, di tempat kerja, dan dalam hubungan dengan kerabat dan kenala. Dan untuk tetap berada di sana, sampai saya menguasai mereka melalui kebiasaan untuk mudah terbawa arus. Pikiran-pikiran dominan. Saya membuat manusia terseret ke dalam kebiasaan berpikir negatif. Pikiran ini mendorong tindakan negatif dan melibatkan manusia ke dalam kontroversi, serta mengisi pikiran mereka dengan ketakutan. Sehingga membuka jalan bagi saya untuk masuk dan menguasai pikiran mereka. Ketika saya masuk, saya melakukannya dengan menarik manusia melalui pikiran negatif yang mereka pikir adalah cipta mereka sendiri. Saya menanamkan benih pikiran negatif di dalam penak manusia melalui mimbar kotbah, surat kabar, film, radio, dan semua metode populer yang mengesankan bagi pikiran. Saya membuat manusia mengizinkan diri saya untuk berpikir bagi mereka. Karena mereka terlalu malas dan tidak peduli untuk berpikir bagi diri sendiri.